Pemilihan Ketua LPM di wilayah Kelurahan Kulim, Pekan Baru, TV Riau Bangkit. Sebelum dibentuk pemilihan Ketua LPM Kelurahan Kulim, Lura Agustina SKM beserta Seklur Sarno Sos, dan Kasih Pemaruan Kasih PPM, Sos, Staf Arif Eka Susantos PD, Bastiah Kasih Kearah, berikan masukan kepada Ketua Panitia untuk membuat sosialisasi RW, RT dan tokoh masyarakat Kulim selama 15 hari. Sesudah dibentuk, ternyata yang mencalonkan hanya satu orang yaitu mantan Ketua RW 02 Kelurahan Kulim. Tetapi sudah berkumpul Ketua RW, RT, dan tokoh masyarakat dan dua orang wartawan riau bangkit.com di kantor Lura Kulim. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 hari Kamis jam 9 pagi selesai jam 2 WIB. Adanya pemilihan Ketua LPM ini hanya satu orang? Tentu ditanya Pak Camat, RW, RT, dan tokoh masyarakat setuju atau tidak. Kalau mantan RW 02 jadi Ketua LPM Kelurahan Kulim, ternyata semua kompak untuk jadi Ketua LPM Kelurahan adalah mantan RW 02 Musliowono. Bahkan, yang menghadiri acara ini Ketua LPM Kecamatan Sekretaris dan Bendahara beserta camat, Kulim Lurah, Seklur, Kasih Pem Sutikno S. Sos, Kasih PPM Marwan Sos, Staff Arif Eka Susanto, Kasih Kesra Bastiah dan Ketua RW, RT, dan Babin Katimas dan tokoh masyarakat. Di acara ini, angkat bicara Ketua LPM Kecamatan, demi kebaikan masyarakat kita, harus betul-betul bekerja selalu koordinasi pada RW, RT, dan tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat harus kita dekati biar tahu kita keadaan di wilayah kita. Jadi langsung disambung Pak Camat Kulim memberikan masukan kepada Ketua LPM yang baru beserta RW, RT. Kalau kita bekerja, harus bersungguh-sungguh karena kita ini tanpa doa dan dukungan masyarakat tak mungkin sehat begini. Makanya, kalau saya dimanapun acara, selagi di wilayah saya, harus datang biarpun hujan. Sedangkan pemilihan RT badan kurang enak, saya tetap datang karena saya bekerja untuk kemajuan masyarakat. Karena doa masyarakatlah, aku sehat selalu. Jadi selama ini SK Ketua LPM di setiap kelurahan kota Pekanbaru per 5 tahun. Tetapi kalau kita di Kecamatan Kulim ini perlu diperbaiki. SK yang per 5 tahun itu adalah di kabupaten. Jadi kalau kita mengacu ke aturan mendagri maupun perda dan porwako. Kita bekerja sesuai aturan, jadi kalau kita bekerja harus bersungguh-sungguh. Disambung Ketua LPM yang baru, bernama Miswono menyampaikan banyak ucapan terima kasih dukungan RW, RT, dan tokoh masyarakat. Dan ini pun harus banyak belajar pada mantan Ketua LPM yang lama Pak Surono. Karena beliau lah yang paham Poksi dan tugas LPM ini. Dan banyak juga terima kasih pada Pak Camat karena tidak pernah bosan memberikan nasihat pada saya. Baru disambung oleh Bu Lurah, kami dari pihak kelurahan berharap pada teman-teman untuk kita lebih maju daripada sebelumnya, dan saya tak ada kata-kata menyerah demi kebaikan masyarakat, dan mengharap pada semua Ketua LPM RW, RT, dan tokoh masyarakat bekerja sama dan kompak selalu demi masyarakat. Kita harus tim solid, biar masyarakat Kulim lebih maju. Penulis, M. Ali Hasibuan Korwil Pulau Sumatra Riau Bangkit.com, dan Beni Andika Wartawan Riau Bangkit.com, Provinsi Riau, melaporkan. Tanpa memberi manfaat kepada masyarakat, pemilihan Ketua LPM RW, RT, dan Pulim resmi ditutup. Kepada Pak Misiono, kami ucapkan selamat. Kepada Pak Misiono, kami ucapkan selamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.